Pada hari pertama masuk kerja, Sekda Kabupaten Morejambi M. Fadil Arief selasa pagi langsung memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Dalam kesempatan ini, Sekda menyampaikan berbagai hal terkait langkah memaksimalkan kinerja, termasuk soal penerimaan TPP yang berkeadilan. Peringatan Hari Kesadaran Nasional Jajaran Pemkap Morejambi yang dihelat di lapangan kantor bupati selasa pagi, ditandai dengan digelarnya upacara yang dipimpin langsung Sekda M. Fadil Arief, diikuti seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Morejambi. Dalam sambutannya, Sekda menekankan berbagai hal terkait upaya meningkatkan tugas pokok dan fungsi dalam kerangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tak hanya itu, Sekda ke depan juga menginginkan adanya pemberian hak seperti tunjangan TPP yang diterima ASN. Haruslah dilandasi oleh rasa berkeadilan dengan standar kinerja. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat? Perlu dukungan kita bersama, setiap pemula ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini kami himpah kepada seluruh Kepala UBIDI dan nanti dikodini oleh Pak AJTN. Anansi jabatan dan anansi beban kerja ini dalam 2 bulan ke depan harus kita selesaikan. Perindah menjadi dasar pertama kita menunjukkan sekolah hukum pemberian TPP yang lebih berkeadilan. Tidak lagi bersifat sama kata setiap ASN yang menurut lagi. Lebih lanjut disampaikannya, guna memaksimalkan rencana tersebut, Sekda Fadil Arief meminta terbangunnya kerjasama yang baik antara seluruh Kepala UBIDI yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk mendorong langkah tersebut. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.